Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau mengganti sensor remote pada modul AC merek Samsung jadi aslinya sensornya sudah gak ada alias sudah laku terjual saya jual ke konsumen tapi gambarnya aslinya seperti ini dan mau saya ganti ori ternyata harganya sangat mahal 207 ribu lebih ya jadi terpaksa saya merakit sendiri hasilnya seperti ini hasil rakitannya tetapi kalau mau beli online juga banyak harganya pun murah hanya 1500 rupiah oke ini hasil rakitan saya sendiri dan menggunakan hanya 3 kabel saja sedangkan pada PCB nya ini kabelnya banyak sekali ya kalau kita perhatikan ada sekitar 8 atau 9 kabel mungkin ya ini dia tetapi nanti yang kita pakai hanya yang 3 paling atas ini ya yaitu 5V GND dan rem hanya itu saja yang mau kita pakai nantinya yang penting bisa connect ke remote ini hasil rakitannya seperti ini ini persis sama kalau kita beli jalur-jalurnya sama ini saya cabut dari modul polytron ya modul TV polytron TV tabung ini saya pasang juga lampu LED lampu indikator ini dia dari sini saya cabutnya dari sensor remote TV tabung merk polytron kalau kita baca disini kaki yang paling kiri dan paling kanan adalah yang IR dan VCC nah ini yang pokok ya sedangkan yang tengah adalah GND untuk VCC nya kita pasang di 5V ya 5V atau VCC 5V sedangkan yang ini tengahnya adalah GND ya lias ground nah sama ya sedangkan kaki paling kiri dari sensor remote ini adalah IR nah IR ini kita pasangnya di REM atau rem oke setelah kita baca jalurnya sekarang tinggal kita ikuti jalurnya yang ada di rakitan ini ya kita pasang GND dulu yang mudah ground itu kita ambil dari kaki elko yang negatif ini dia ya yang ada minusnya itu ini dia kabelnya kita urut sampai ke ujung oke ini kita pasang di GND alias ground yaitu jalur ground dari kaki elko yang negatif pada rakitan untuk modul yang beli jadi yang murah yang Rp1.500 tadi juga sama ya kita ambil jalurnya sedangkan ini elko ini adalah yang kaki positifnya ini kita ambil jalur VCC kita pasangkan ke jalur VCC ya jadi VCC yaitu tegangan masuk 5V 5V atau 5V kita pasang di sini ini tadi keterangannya di PCB nya 5V paling atas kemudian yang terakhir yang terakhir ini kabel untuk IR IR kalau di sini ada di kaki paling kiri dari sensor remote tadi ya ini jalurnya ini oke dan kabelnya sudah enggak nyasar lagi ya hanya tinggal satu kabel yang belum terpasang oke untuk memastikannya ini IR kaki paling kiri dari sensor kita pasang atau di rem kalau yang di PCB nya namanya rem remote ya oke setelah terpasang semua saatnya kita balik dan langsung kita coba hidupkan dan kita coba apakah bisa nyangkut ke remote atau enggak oke sudah kita colokin oke ternyata alhamdulillah berhasil ya itu lampu indikator nyala oke berhasil semua tombolnya berfungsi ya jadi kita bisa berhemat ratusan ribu rupiah daripada kita beli yang ori kita rakitin seperti ini yang penting berfungsi normal oke sekian dulu semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati